Federasi Panjat Tebing Indonesia Tabalong melakukan kegiatan pembersihan di Tebing Ampik, Desa Garagata, Kecamatan Jaro pada 26 Juli lalu. Tebing Ampik akan dijadikan sebagai tebing alam tempat FPTI Tabalong berlatih. Tebing Ampik ini memiliki lebar dinding sejauh 100 meter dan ketinggian 100 meter yang terbagi dalam 3 teras. Sebagai jalur pemajatan masing-masing teras memiliki ketinggian bervariasi. Teras pertama 10 meter, teras kedua 20 meter, dan teras ketiga 4 meter. Selain sebagai tempat berlatih, tebing ini dijadikan sarana rekreasi dan menaikkan mental atlet FPTI Tabalong. Adapun agenda latihan di Panjat Tebing ini direcanakan setiap 1 bulan sekali. Selain untuk sarana rekreasi, ini juga sarana untuk latihan mental bagi atlet-atlet. Karena di tebing alam ini menawarkan sensasi pengalaman memanjat yang lebih ekstrim daripada di tebing buatan. Semua atlet kami akan kami latih di tebing alam ini selain daripada di tebing buatan yang ada di Tanjung. Dari bidang tebing alam mereka merencanakan akan ada 1 bulan sekali atlet-atlet kami akan dikirim untuk melakukan latihan pemajatan tebing alam di sini. Bagi seorang atlet atau pecinta olahraga panjat, pengetahuan tentang peralatan dan teknik pemajatan itu penting agar menjaga keselamatan. Olahraga ini dinilai mampu meningkatkan fisik dan mental. Kalau tebing alam itu pegangan-pegangan yang kita naiki itu dia bentuknya alami bukan buatan. Jadi kalau tebing alam kita pada saat pendekian pun harus ini harus memperhatikan faktor keamanan seperti batu-batu yang dipegang itu apakah raku atau tidak. Kalau fisik pasti, soalnya kan yang dibutuhkan di sini selain fisik juga keberanian, keberanian yang lebih lah. Soalnya kan kalau di dinding biasa itu sudah pasti kita kalau misalnya jatuh pun sudah ada yang menjaga di bawah si bilayar. Kalau di tebing meskipun ada di bilayar kita jatuhnya itu pasti kalau terhantungnya itu ke tebing batu yang lancip-lancip.